Buat kempen di PZ itu mudah dan cepat, cuma tiga langkah. Tentukan objektif kempenmu, buat segmen audiensmu, dan upload iklanmu. Yuk, langsung aja! Ini adalah halaman pertama yang kamu lihat setelah kamu login ke PZ. Untuk membuat kempen, klik tombol Create Kempen, dan tentukan objektif kempenmu. Apakah kamu mau produkmu diketahui banyak orang? Ingin lebih banyak pengunjung datang ke websitemu? Atau ingin lebih banyak orang menginstall aplikasimu? Tentukan jenis produk digitalmu, apakah itu website, atau aplikasi yang ingin kamu promosikan. Tentukan nama kempenmu, website tempat mempromosikan produkmu, kategori brand, dan tentu saja nama brandmu. Tentukan durasi kempenmu, lalu tentukan total budget untuk kempen ini. Kamu bisa memilih channel yang kamu mau. Atau tidak perlu pusing memikirkan channel mana yang perlu kamu pilih. PZ akan memberikan rekomendasi channel-channel yang paling efektif, yang bisa memberikan hasil maksimal. Di halaman ini, kamu bisa membuat kriteria audiensmu. Klik tombol Create, dan masukkan kriteria-kriteria dari audiensmu. Kolom Interest dan Affinity mungkin terlihat sama. Namun kolom Interest digunakan untuk menarik data dari Google, sementara kolom Affinity digunakan untuk menarik data dari Facebook. Dan mengisi keduanya, lingkup populasi audiensmu akan semakin luas dan akurat. Klik Save, selesai membuat audiens. Kamu juga bisa bikin audiens yang lebih dari satu dengan parameter-parameter yang berbeda dalam satu kempen. Tentukan presentasi budget yang ingin kamu alokasikan ke setiap segmen audiensmu. Pastikan total presentasi yang dialokasikan adalah 100%. Masih ingat ketika PZ dapat menentukan channel-channel yang terefektif dengan kempenmu? Dengan berdasarkan kriteria audiens, PZ menemukan kalau channel Google dengan alokasi 100% membawa hasil yang paling maksimal di antara channel lainnya. Kamu tidak perlu melakukan research untuk merencanakan media planningmu lagi karena PZ membantumu merencanakan itu semua. Kamu masih bisa mengubah presentasi yang telah direkomendasikan jika kamu mau. Step terakhir, upload iklan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan PZ untuk mendistribusikan semua iklanmu ke channel yang sudah ditentukan. Untuk meng-upload channel Google, diperlukan setidaknya salah satu dari size-size yang dibutuhkan oleh channel Google tersebut. Upload iklanmu, masukkan headline dan description untuk iklanmu, lalu save iklanmu. Setelah iklanmu berhasil di-upload, tinggal klik deploy dan selamat! Kamu sudah berhasil membuat kempen pertamamu. Butuh beberapa saat agar kempenmu benar-benar siap dijalankan. But, gak perlu khawatir, kami akan memberi notifikasi ke emailmu ketika kempenmu sudah siap dijalankan. Selamat menikmati! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Terima kasih.